Aloha, ya sekarang ada dua pertandingan UCL yang akan gue bahas di atas kertas pertandingan besar yaitu antara Inter melawan Barcelona dan Chelsea melawan AC Milan. Nah, gue mulai dulu dari Inter di mana mereka di Liga sekarang situasinya sangat tidak bagus, kalah-kalah terus, susah sekali mereka menangkan, bahkan terakhir kali mereka kalah di kandang dari AS Roma dan itu suatu pukulan telak. Bahwasannya di ruang ganti Inter ini sekarang lagi tidak kondusif, lagi dalam negative vibes, posisinya Simone Injagi dalam ancaman, kalau sampai pada saat melawan Barcelona di Italy nanti juga sampai kalah lagi, bisa-bisa nasib dia akan sebentar lagi selesai. Yang pasti, Inter harus bisa memenangkan pertandingan di UCL ini karena mereka berada di grup yang berat dan mereka bermain di kandang, mereka harus bisa membuktikan kepada fansnya, kepada penggemarnya bahwasannya mereka itu bisa bangkit, jangan sampai terus menerus terpuruk di dalam keadaan buruk seperti ini. Memang dari pemain yang ditampilkan pun banyak mengalami penurunan performa terutama di lini belakang di mana The Fry yang bermain buruk sehingga dicadangkan, Silih berganti, lini belakang yang bermain, Bastoni lah, Skriniar lah, semuanya tidak menunjukkan performa yang bagus, sementara di lini depan kehilangan Lukaku juga sangat berpengaruh buat mereka sehingga kesulitan sekali buat mencetak gol. Dan ya, kita lihat apakah Inter bisa bangkit, sementara bagi Barcelona, nah ini menjadi ujian untuk Safi, apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan yang dipunya oleh timnya melihat situasi Inter yang kurang bagus sekarang. Kalau gue jadi Safi, gue akan manfaatkan kesempatan tersebut dengan menempatkan posisi pemain di setiap posisi terbaiknya. Contohnya, di lini tengah yang mau gue bahas, kalau Safi mainkan busket, Khafi dengan Pedri di lini tengah contohnya, ya, susah berjalan karena busket udah lelet, dari segi bertahan udah lambat speednya, Khafi kebanyakan main otot, gerusak-gerusuk, main kayak cacing kepanasan, gak ada imajinasinya sama sekali, dan Pedri bakal berat punggungnya untuk seorang diri menggendong lini tengahnya Barcelona. Gak tahu apakah Pedri bisa main atau enggak, yang jelas lini tengah Barcelona itu adalah kunci porosnya di mana permainan Barcelona itu harus berjalan. Frenkie Dion, Kessie, itu harus bisa diturunkan dari awal. Jangan sampai Safi dia melakukan blunder demi blunder, menempatkan pemain yang salah, pemain yang tidak tepat di posisi terbaiknya. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat Safi. Dan, untuk di lini depan gak usah dipertanyakan Lewandowski selalu mencetak gol dan selalu menjadi andalan, di lini belakang juga menjadi pertanyaan duet centerbacknya. Siapa yang dimainkan? Arauho juga sudah cedera, dia masih punya Eric Garcia, Pique udah tua, terus ada Christensen juga. Ya, kita lihat seperti apa nanti. Yang jelas, kalau misalnya Safi sampai tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang bagus ini untuk bisa mengambil poin dari Inter, Safi akan menyesal karena grup ini akan berat di paru kedua pertemuannya menghadapi Muncan lagi nanti. Dan tentunya kecerdasan Safi bisa kita lihat di sini. Apakah dia bisa memanfaatkan situasi bagus yang mereka punya sekarang, walaupun di Liga sekarang mereka cuma menang 1-0 dari Mallorca, yang bukan sama sekali hasil yang bagus, skor yang bagus, terutama dari segi permainan Barcelona yang selama ini identik dengan sirkulasi passing game yang cepat, tapi mereka kebanyakan bermain crossing dari sayap dan tidak berjalan tikitaka permainan cantik seperti Barcelona yang selama ini kita kenal. Dan di bawah Safi kita lihat seperti apa perkembangannya ke depan. Prediksi gue, gue bilang Barcelona harusnya bisa menang bahkan di Italia ini. Kalau misalnya mereka sampai tidak bisa memanfaatkan, ya Safi bakal sangat bertanggung jawab. Dan tentunya Inter Milan tidak akan mau memberikan poin begitu saja dan akan berusaha untuk bangkit. Di pertandingan satunya ada Chelsea yang main di London menjamu AC Milan. Nah, Chelsea ini mereka di Liga menang di Injury Time lawan Crystal Palace. Memang Graham Potter sudah melakukan perubahan yang tepat, memainkan 4-3-3 yang sangat cocok dengan pemain yang dia punya di posisinya masing-masing. Di mana Aubameyang yang menjadi tumpuan di lini depan, yang tidak selalu bisa diandalkan untuk mencetak gol setiap saat, tapi inilah yang menjadi titik lemah Chelsea. Bahwasannya mereka tidak punya predator ganas, predator permanen yang bisa setiap saat mengangkat performa tim. Maka dari itu ada rumor yang mengatakan bahwa Chelsea sudah sedikit lagi mencapai kata sepakat dengan Unkunku dari Leipzig di tahun depan. Dan mereka sangat membutuhkan sosok predator ini. Maka dari itu ini akan menjadi cobaan buat mereka bisa nggak mereka untuk menumbus pertahanan Milan. Karena dari 4-3-3-nya Graham Potter, secara sirkulasi bola, positioning dari pemain, dalam satu bulan dia baru bergabung ini, sudah ada perubahan ke arah yang lebih bagus, lebih positif. Cuma sekarang butuh adaptasi yang cepat, yang tepat dari para pemainnya untuk mengikuti kemauannya si Potter. Nah, kalau adaptasi itu bisa cepat dan Chelsea akan bisa bangkit pelan-pelan dan akan bersaing lagi di Liga Inggris dan juga di Champions League, tidak akan ketar-ketir lagi mau menghadapi siapapun. Ini semua tergantung dari para pemainnya sendiri. Potter cuma memoles dari ramuan yang dia ciptakan, bisa nggak pemain ini mengikuti. Sementara dari AC Milan, mereka juga menang di Injury Time lawan Empoli di Liga Italia. Dan ya, itulah tipikal Milan. Mereka bermain biasa aja, bermain dengan otot, bermain dengan Spartan secara skema, tidak mengesankan secara strategi, biasa-biasa aja, tapi mereka bisa menang. Itu yang paling penting buat mereka, tipikal AC Milan. Dan sepak bola adalah hasil, itu yang mereka buktikan. Dan mereka bisa memberikan hasil itu sampai dengan sekarang di musim yang baru ini berjalan. Maka dari itu, pada saat mereka melawan Chelsea nanti, ya, jelas-jelas gue bilang Chelsea bakal menguasai permainan lebih mendominasi, sementara Milan akan lebih ke reaction football, di mana mereka akan andalkan counter cepat, apalagi ada layout yang punya speed sangat tinggi di sektor sayap. Dan Giroud, contohnya yang main jadi striker, akan siap-siap untuk menampung umpan-umpan bola atas. Maka dari itu, siapa yang akan menjadi duet Thiago Silva? Apakah Kolibali atau Fofana, seperti melawan Crystal Palace kemarin? Itu akan sangat berpengaruh dalam duel-duel udara, dan juga lini tengahnya Milan akan sangat bergantung kepada keberadaan Tonali. Tonali bermain yang cukup bagus selama ini di AC Milan. Gue lihat dia bisa melakukan aliran bola ke depan dengan cukup baik. Dan gue bilang sih, seharusnya Chelsea bisa menang, karena ini mereka main di kandang, dan juga mereka pelan-pelan bisa bangkit dari keterperukan selama ini selepas dari pembawaannya Tuchel. Gue bilang, AC Milan paling bagus mencuri satu poin aja udah paling betul. Tapi gue bilang, Chelsea bisa menang di pertandingan ini. Skornya gue nggak tahu, gue nggak ngerti soal skor berapa, karena gue bukan dukun. Yang jelas, gue membilang peluang Chelsea dan Barcelona di pertandingan UCL yang akan datang nanti, lebih besar untuk memenangkan pertandingan. That's my opinion. Thanks for watching.